Indonesia secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai Tuan Rumah Olimpiade tahun 2032 mendatang. Saat ini Indonesia masih berstatus sebagai kandidat Tuan Rumah. Namun, Menpora optimistis Indonesia bakal menjadi Tuan Rumah Olimpiade berbakal pengalaman sebagai Tuan Rumah Asian Games 2018. Ya, rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak IOC dan juga pihak NOC Jepang, bahwa nanti insya Allah di Tokyo kita akan membangun Indonesian Village yang akan bekerja sama dengan kementerian dan stakeholder dari Indonesia, utamanya dari kementerian pemuda dan olahraga dan pariwisata. Dan di sana kita akan mengkampanyekan atau memperlihatkan Indonesia di tahun 2032. Jadi nanti ada wajah Indonesia di tahun 2032, karena kita sudah dapat acar-acarnya. Kami cukup konfiden insya Allah tahun 2032 akan dipercayakan kepada kita sebagai Tuan Rumah untuk Olimpiade dan Paralimpiade. Karena signal-signalnya cukup jelas. Selain Indonesia, ada juga India dan Australia yang menjadi kompetitor calon Tuan Rumah Olimpiade 2032. Saat ini, pemerintah Komite Olimpiade Indonesia atau KOI tengah menggodok mendongkrak dukungan negara lain agar Indonesia menjadi Tuan Rumah Olimpiade 2032. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memanfaatkan Olimpiade 2020 sebagai ajang untuk mengkampanyekan kesiapan Indonesia menjadi Tuan Rumah Olimpiade 2032. Dengan membangun village saat di Tokyo, proses pemilihan Tuan Rumah Olimpiade 2032 akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 2024 mendatang. Jelani Zikri, Jelani Zikri, Jelani Zikri, Jelani Zikri. Jelani Zikri, Jelani Zikri.